Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Sen2424 Dan di video aku kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan Silent Legion Armor di game Conan Exile ini Jadi, Silent Legion Armor itu seperti ini ya Nah, aku pakai dulu ini Jadi, armornya seperti ini dan ini sudah aku warnain warnanya biru supaya lebih keren lagi Jadi, ada perbedaan ya antara Silent Legion Armor dan Rhythm Silent Legion Armor Jadi, bedanya apa? Aku akan tunjukkan di sini Jadi, sebelum kita mencarinya atau mendapatkan resepnya untuk membuat armor ini Kita harus lebih tahu dulu cara buat armornya seperti apa Jadi, kita harus ke Improve Armor Bands ya Ke tempat pembuatan armornya itu minimal yang seperti ini Yang Improve ya, Improve Armor Bands ini ya Dan, kalau misalnya kita buat seperti ini Yang Rhythm itu ada di bagian atas Seperti ini, Rhythm Legion, Poldron Dan lain-lainnya ini Kemudian, kalau yang versi di bawahnya lagi itu ada di sini Nah, ini dia nih Yang Silent Legion ya Jadi, ada bedanya Silent Legion sama yang Rhythm Legion Kalau kita lihat di sini Dari armornya saja Armor Valuenya di sini 308 Kalau yang Silent Sedangkan, kalau kita mau buat yang Rhythm Dia memiliki Armor Value 336 Berarti, di sini yang lebih kuat menurut aku adalah yang Rhythm Legion Armor ini Padahal ini ya Bahan-bahannya digunakan untuk membuat kedua armor ini sama Di sini kita pakai Perfect Padding Star Metal Bar dan Black Ice serta Alchemic Base ya Kalau di Silent Legion Armor itu sama juga Di sini kita pakai Perfect Padding Star Metal Bar, Black Ice dan Alchemic Base juga Nah, sekarang gimana caranya buat armor ini? Oke, sekarang kita akan mencari resep untuk membuat armor Legend Armor ini ya Nah, sekarang kita pertama-tama Jangan lupa untuk membawa tral kita atau bodyguard kita Kemudian bawa kuda Kalau kuda ini nggak wajib ya Karena kalian itu nanti pas masuk ke dalam tempatnya itu Kalian tidak bisa menggunakan kuda kalian di dalam Tapi, kalian perlu kuda kalian untuk mempercepat pergerakan kalian Misalnya kalian punya ya kuda ya Nah, pertama-tama kita ke teleport Kalau kalian nggak punya teleport Otomatis kalian harus jalan kaki ke tempat tersebut Tapi, kalau kalian punya teleport Kalian bisa gunakan teleport yang di sebelah sini nih Kita akan langsung pergi ke sana Nah, kita sudah sampai di tempat ini Tempat untuk mencari armor, Legend Armor itu Kalau kita lihat di map Misalnya kalian jalan kaki atau naik kuda Dia itu ada di sebelah sini Dia itu ada di bagian atas ya Setahu aku Nah, di sini nih Jadi, setelah kalian melewati jembatan ini Kalian akan bisa masuk ke tempatnya ini Ketempat untuk mencari Silent Legend ini Di sini ya Ini dia jembatannya Jadi, kalau kalian sudah melewati jembatan Kita akan Aku akan tunjukkan jalannya ya Ini kudanya kena pedim di sana Kita naik kuda Karena kalau kita naik kuda Otomatis stamina kita saat menyerang musuh itu Nggak habis ya Kita naik kuda Kita masuk ke sini Ini jalannya ke sini nih Sebenarnya dua jalan Bisa lewat yang sebelah kiri Kalian bisa juga lewat sini Jadi, kalian tinggal ikutin aja Musuh di sini lumayan keras ya Dan mereka tuh kayak nggak bisa jatuh gitu Jadi, kalian harus berhati-hati Nah, ini naik ke atas Di bawah ini ada tulisan Kalian bisa baca terlebih dahulu Di bawah sini nih Nah, ini Nah, ini jangan lupa kalian bawa obat ya Soalnya itu musuh-musuh di sini Susah dan banyak menghabiskan darah kalian Kita naik ke atas Ini banyak musuh lagi ya Tuh Dan mereka tuh memberikan efek Apa, korupsi gitu loh Gaining korupsi gitu Jadi, membuat darah kalian itu semakin sedikit Jumlahnya Masamin abis Itulah kenapa kita harus naik kuda Oke, kita naik ke atas ini Kalau kalian nggak mau ngelawan musuh-musuh ini Juga nggak masalah sih ya Kalian bisa lewatin aja Kalian ikutin aja jalannya Jadi, ke sini Kita ambil ke sebelah kiri sini Kita naik ke atas Kemudian, belok kiri Nah, ini belok kiri ini Ada belokan satu ke kanan Dan ada tulisan di sini ya Sebelumnya Kita dikejar Kalian bisa baca Kemudian naik lagi kudanya Kita harus kabur ke dalam Kita lewatin aja Ini nih ke kanan ya Abis tulisan itu Nggak jauh ke kanan Nah, kalian akan melihat nih Jalan masuknya di sini Kita masuk aja Langsung Ini nggak pakai kunci ya Tapi, kalian nanti di dalam tuh Buat masuk ke tempatnya itu Harus pakai kunci Nah, kuncinya itu adalah Kunci ini ya Tapi, Ancient K ini ada di dalam Kalian bisa ambil nanti Kalau kalian belum punya kuncinya Ini nih Begitu kita masuk nih Kita jangan Kita jangan lurus Kita jangan belok ke kanan Tapi, kita belok ke kiri Aduh Nah, dia belok ke kiri Ke sini nih Karena, walau-alau Kok juga bingung ya Jalan ya Nah, belok ke kiri ini lurus Kita akan meradakan Dengan banyak musuh di sini Di sini kita pilih jalannya lurus Kemudian belok kanan ya Belok kanan ini Ke sini lagi Ini kayak labirin gitu dia Jadi, kalian mungkin Awal-awal agak bingung Ini naik tangga ke atas kita Sampai tangga ke atas itu ada koridor ya Yang ada banyak musuhnya ini Seperti ini jembatannya ini Aku males menangin musuhnya ini Soalnya keras juga sih Dan di sini gelap ya Kalo gak pake lampu Waduh Ini troll kita suka nyangkut ya Di bawah Jadi, dia gak muncul Itu membuat kalian susah Kalo ngelawan-ngelawan kayak gini Jadi, berasa gak ada yang bantuin Waktu dia muncul Aduh, darahnya berkurang Kita minum obat Ayo, ke sini Kita lurus Habis itu Ke kanan ini Karena cuma satu jalan ya Di sini ada musuh lagi nih Kalian gak perlu belok kesana ya Jadi, lurus aja Tadi ada belokan Nah, kita akan ketemu musuh disini Ke sini kita lurus Nah, di sini nih Ada dua pintu deh Kalo gak salah Tunggu-tunggu Kita disini Ngelawan dulu Dua monster ini Dua temporak ini Untuk combo mereka tuh Bagus itu loh Dan mereka tuh kayak gak Tergerak Kalo kita serang Ini dia lurus kan Lurus Nah, di sini nih ada dua pintu Lurus sama ke kanan Sebenernya nih Kalo kalian punya kuncinya Kalian bisa langsung ke kanan Punya kuncinya nih Ancient key ini Kita bisa langsung ke kanan Tapi kalo misalnya gak punya Kita harus lurus dulu nih Buat ngambil kuncinya Kita lurus Kita langsung aja ya Lari ya Nah, ke sini nih Ini dia tuh ada di kotak Yang sudah terbuka Nah, ini Kalian akan mendapatkan kunci Kemudian kalian Balik lagi ke tempat tadi Kemudian kalian Pilih pintu yang sebelah kanan Karena kalian sudah dapet kuncinya kan Wah, kita dikejar monster Di sini kalian pilih Jalan yang sebelah sini nih Yang lurus Kalian buka pintu Nanti ada tangga ke atas Nah, ini dia tangga ke atasnya Kita naik ke atas Supaya lebih cepat lagi Menemukan bosnya ini Yang perlu kita kalahkan Jadi kita belok ke kiri ini Ikutin aja jalannya ya Ikutin jalannya Nah, kalian ketemu nih Sama rajanya ini King King score Kalo ngasal namanya Aku lupa Kalian sebenernya gak perlu Harus mengalahkannya ya Kalian bisa langsung Ngambil resepnya di sini Tapi lebih baik kita kalahkan dulu Karena kenapa Karena kita perlu jantungnya Dari ini nih Boss ini Untuk membuat senjata Wah, gelap Gak terlalu susah ya Rajanya ini Jadi kita lawan dulu nih Aduh Ngomong-ngomong kudaku kemana ya Nah, setelah kalah nih Kita jangan lupa bawa ini Pacul Kenapa? Karena kita perlu ngambil jantungnya Nah, di dia Cukup sekali aja Ini kalian perlukan untuk membuat senjata ya Jadi senjatanya salah satunya seperti ini Yang dipakai sama bodyguard ku ini Tragoni Ada telit soro sama telit lamen Kalau yang lamen tuh pedang jarak pendek Pedang pendek gitu Kalau yang soro ini pedang dua tangan Nah, setelah kalian kalahkan Kalian buka ini Baca ini Untuk mendapatkan resepnya Ini King's course weapon Senjatanya Kemudian ke sebelah kiri Kita ambil juga Jangan lupa Yang ini nih Kemudian ini Sebelah kanannya lagi Lalu di sisi satunya Juga masih ada lagi Kalian jangan buru-buru balik Di sisi satunya Di sebelah kanannya ini Ada dua juga Sama seperti yang sebelumnya Ambil disini Dan ambil yang disini Oke Nah, setelah kalian mendapatkan Semua resepnya itu Kelima resepnya itu Kalian bisa langsung turun ke bawah Jadi ada jalan cepatnya ya Buat kalian balik Supaya gak lewati jalan tadi lagi Kalian bisa turun disini Harus hati-hati ya Dan ini kalian perlu potion Buat menambahkan darah kalian Ketika jatuh Kemudian kesini Kemudian kesini Ini nguranginnya banyak Nah, baru kita ke air Nyemplung Sip Sekarang kita balik keluar Kalau gak salah lewat sini Ini ya Kalau sebelah sana Kalau gak salah Buntu Jadi kalau misalnya buntu Kalian ke sisi satunya Kita jalan Ke sebelah kiri Kita lurus aja Dan kita akan menemukan Pintu keluar Disini Oke, kita sudah berhasil ya Keluar dari dungeon Dan berhasil mengalahkan rajanya Dan mendapatkan resep Untuk membuat legend armor Misalnya kalian punya pertanyaan Seputar Conan Exile Kalian langsung aja komentar Di video aku ini Dan misalnya kalian suka Dengan video yang aku buat ini Jangan lupa nih Untuk subscribe channel Send2424 Kemudian follow IG aku Yang ada di atas ini Like video ini Dan share ke sosmed kalian Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video aku berikutnya Bantu channel ini dengan subscribe Send Like dan komen Serta share ke akun medsos kalian Terima kasih Sub indo by broth3rmax